Ketika memunjungi Taman Air atau Waterpark, salah satu wahana yang punya penggemar paling banyak adalah wahana seluncur air. Kan sensasi meluncur bebas dari ketinggian tertentu, mampu memadukan rasa menegangkan sekaligus menyenangkan. Bagi sebagian orang, wahana ini pun kerap dijadikan terapi untuk mereka yang memiliki ketakutan terhadap ketinggian. Sadar wahana ini punya banyak penggemar, beberapa waterpark pun berloba-loba membangun seluncur air dengan tingkat adrenalin yang beragam. Berikut beberapa wahana seluncur air terekstrim yang ada di dunia. Klops Aqua Depane, Belgia Klops Aqua Depane yang berada di Belgia punya cara unik menantang pengunjungnya untuk merasakan sensasi meluncur dengan posisi start berdiri. Untuk menantang adrenalinnya, pengunjung semula harus masuk dan berdiri di dalam tabung. Ketika sudah menyatakan siap, sang operator pun akan menekan tombol eksekusi. Seluncuran ini memiliki tinggi hampir 19 meter dengan panjang lintasan 97,5 meter. Insano Beach Park, Brazil Seluncuran air ini memiliki tinggi 41 meter atau setara gedung 14 lantai. Insano Beach Park di Brazil ini sanggup membawa penikmatnya meluncur dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 km per jam. Wahana yang dibangun tahun 1989 ini bakal memberikan sensasi melayang karena saking cepatnya, peseluncurnya kerap tidak bisa merasakan tubuhmu menempel di permukaan papan seluncur. Kansas City Water Park, Amerika Serikat Di Kansas City Water Park, terdapat wahana seluncur air bernama Ferrat. Memiliki ketinggian 51 meter, wahana ini tercatat sebagai seluncur air tertinggi di dunia. Sebelum sampai di bawah, peseluncur akan di bawah memutar-mutar terlebih dahulu sebelum akhirnya terhempas di kolam. Namun karena pernah memakan korban jiwa, wahana seluncur air ini sudah dinyatakan tutup permanen sejak 3 tahun lalu. Aquaventure Bahama Labe of Fate Wahana ini menjadi favorit para pengunjung Aquaventure di Paradise Island di Bahama. Selain memiliki tema yang unik, teman air ini juga punya wahana seluncur ekstrim. Untuk memuaskan adrenalin para pengunjung, kolam ini diisi oleh belasan hiu yang rata-rata panjangnya mencapai 4 meter. Seluncuran ini sendiri memiliki panjang 18 meter dan kecepatan meluncur 11 km per jam. Disneyland Waterpark, Amerika Serikat Nyatanya, Disneyland bukan hanya buat anak-anak saja. Para pecinta adrenalin dewasa juga bisa mencoba nyalinya dengan menunggangi wahana seluncur air. Dengan ketinggian 37 meter dan kemiringan 90 derajat, peseluncur akan diajak berpacu dengan kecepatan 97 km per jam. Wahana penguji adrenalin ini bisa dibilang merupakan wahana favorit di taman air ini. Tidak sedikit yang penasaran mencoba, namun ada juga pengunjung yang hanya sekali mencoba langsung kapok. Nah itulah beberapa seluncuran air ekstrim yang ada di dunia. Bagaimana tertarik untuk mencobanya pemirsa? Terima kasih telah menonton!